Yeay, Betran Peto angkat trofi selebriti muda terobsesi di Obsessy Award 2021. Indonesia memiliki sejumlah selebritas muda berbakat dan menginspirasi. Untuk itu, Obsessy Award 2021 memberikan kepada artis-artis muda ini penghargaan. Alita Her dan KKY berkesempatan membacakan pemenang kategori selebriti muda terobsesi. Nominatornya antara lain, Anet, Betran Peto, Tiara Andini, dan Leidora Ginting. Tampil sebagai pemenang di kategori ini adalah Betran Peto Putra Onsu. Terima kasih buat teman-teman semua, Tuan Yang Maha Esa, Ayah, Bunda, Thalia, dan Tania, keluarga saya di NTT. Kata Betran Peto di Obsessy Award 2021 GTV, Jumat 17 September 2021 tadi malam. GTV, kesekian kalinya kembali menggelar sebuah ajang penghargaan bagi insan di industri pertelevisian. Obsessy, obrolan seputar selebriti, sebuah program infotainment yang sudah 16 tahun menemani pemirsa dan mewarnai layar GTV, kembali menggelar Obsessy Award 2021. Obsessy Award pernah dikelar beberapa kali pada tahun-tahun sebelumnya dengan mengambil sudut pandang penghargaan bagi para selebritas dengan berbagai sensasinya. Khusus tahun ini, Obsessy Award melihat sisi kehidupan positif para selebritas sebagai inspirasi bagi pemirsa Indonesia dan kemudian menuangkannya dalam beragam kategori nominasi yang layak untuk diperebutkan. Obsessy Award ini menghadirkan penampilan spesial dari beberapa penyanyi muda berbakat seperti Tiara Andini, Leodora, Petran Petoputra Onsu, dan Anne Delizia Nasution. Tidak hanya itu, Sarwenda, Nularatista, Denny Caknan, dan Danang Pradana tampil menghibur Jumat malam penonton setia GTV. Ditambah Rindanus, Mongol, melakukan aksi kocaknya, serta Denny Darko memprediksi dunia selebritis. Selain itu, yang tak kalah seru ada Raffi Ahmad, Fina Pilipe, dan Ovidian yang hadir sebagai host. Acara Obsessy Award ini tentunya sangat menghibur dan menjadi ajang interaksi antara kalayak pemirsa Indonesia dengan selebriti yang telah menginspirasinya melalui aksi voting sebagai bentuk apresiasinya Obsessy Award 2021. Terima kasih telah menonton!